Intro Kecintaan menikmati kopi menjadi cara komunikasi dan diplomasi yang dibangun BKSAP DPR RI melalui Duta Besar Turki untuk Indonesia. BKSAP DPR RI berharap semakin membuka keran kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan antara Indonesia dengan Turki. Ketua GKSB Indonesia Parlemen Turki Farhan mengatakan pertemuan ini untuk membicarakan perkembangan hasil kunjungan bilateral Indonesia ke Turki tahun lalu untuk mulai menyusun beberapa program yang bisa direalisasikan dalam bentuk kerjasama formal antara DPR RI dengan Parlemen Turki. Di antaranya Perjanjian Pendagangan Indonesia Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement bidang kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Hubungan ekonomi yang sudah dicanangkan baik oleh Presiden Indonesia maupun Presiden Turki pada tahun 2017 yang lalu yaitu peningkatan volume pendagangan Indonesia Turki sampai 10 miliar dolar. Nah itu kan musti wujudnya real, tidak hanya pabrik kata-kata, musti real nih, itu yang sedang kita jajaki bersama. Ketua GKSB Indonesia Parlemen Turki Farhan menambahkan pada Desember lalu Kementerian Pendagangan Republik Indonesia menggelar pameran kopi di Istanbul, Turki. Sayangnya Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Peluang tersebut harus dimanfaatkan petani kopi di Indonesia. Fitian dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan.